Daung pembangunan jembatan Pulau Laut, Batu Licin, Kota Baru mulai meredup setelah gagal masuk proyek strategis nasional. Dewan Provinsi kembali ingin realisasikan pembangunan jembatan tersebut, salah satunya dengan menutup janji PT Silo memberikan kompensasi pendanaan. Rencana pembangunan jembatan Pulau Laut sudah dicanangkan sejak pemerintahan Gubernur Rudi Arifin. Namun hingga saat ini, proyek yang diprediksi menelan biaya 3,6 triliun rupiah ini belum mendapat bantuan dari pemerintah pusat, lantaran belum adanya rekomendasi dari Komisi Jembatan Panjang. Tidak adanya kepastian dari pemerintah pusat membuat proyek pembangunan bentang tengah jembatan sepanjang 6,5 km yang menghubungkan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kota Baru ini terkesan mati suri. Namun belakangan wakil rakyat Provinsi kembali ingin memperjuangkan realisasi pembangunan agar mimpi warga Banua bisa terwujud. Guna meringankan beban APBD Provinsi maupun Kabupaten Tanah Bumbu Kota Baru, Dewan menuntut keterlibatan pihak swasta yang beroperasi di Kalsel membantu pembangunan, termasuk menagih janji PT Silo Group memberikan kompensasi pendanaan sharing pembangunan agar proyek jembatan Pulau Laut bisa rampung dalam waktu segera. Selama ini nanti kalau ketika orang kita khawatirkan ini orang kerja habis semua yang di dalam sudah diambil, orangnya pergi, usahnya pergi. Nah kita tidak ingin seperti itu. Kita ingin komitmen dari kita Silo Group sendiri supaya ikut berpartisipasi dalam pembangunan di atas. Nanti kita ketemu lah dengan SKB di atas lain. Jalur penghubung dua kabupaten ini diharapkan bisa segera diwujudkan. Mengingat kebutuhan yang mendesak, lantaran akses selama ini yang hanya bisa ditempuh menggunakan transportasi penyeberangan sudah tidak efektif dan efisien. Dari Banjarmasin, Zainal Hakim, INews melaporkan.